Intro Senang sekali siang hari seperti ini Waktu-waktu kita untuk kita memuji menyembah Tuhan Dan tentu saja untuk mengambil bagian yang terbaik Yaitu mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan lewat Alkitab-Kitab Suci Yang ada di tangan kita Tak terasa ini bulan-bulan terakhir tahun 2023 Dan saya doakan supaya kita tetap bisa menyelesaikan tahun ini dengan baik Di tengah-tengah keberhasilan Atau mungkin kegagalan yang kita alami Tapi mari kita letakkan semua di bawah kaki Tuhan Sambil kita persiapkan diri kita untuk memasuki tahun 2024 Mungkin bukan tahun yang menjadi semakin lebih mudah Tantangan mungkin semakin lebih besar Tapi kalau iman kita semakin bertumbuh besar Kita mampu bisa menangani apapun juga persoalan Bahkan tantangan di dalam hidup kita yang tambah besar Pokoknya iman kita sepanjang kita bertumbuh Dan Tuhan menyertai tak perlu takut dan khawatir Yang setuju katakan amin Setiap bulan ada tuntunan ilahinya termasuk di bulan terakhir ini Tuntunan bagi kita adalah menuai mujizat Di tengah pergeseran besar tahun depan Jadi doa saya adalah sepanjang firman Tuhan diberitakan Sepanjang bulan Desember Menyiapkan diri untuk kita mengalami pergeseran Masuk ke dalam rencana Tuhan Tuhan berkata demikian rancanganku adalah rancangan damai sejahtera Dan bukan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Jadi ada hal tertentu dimana kita harus shifting bergeser Supaya boom kita masuk dalam rencana kehendak Tuhan Dan hari ini kita akan belajar dari seseorang yang namanya Yehuda Saya berikan judulnya demikian oportunis Yang akhirnya menjadi penyelamat Apa itu oportunis nanti saya jelaskan Tapi mengenai masa depan Saya tulis demikian Bapak Ibu Saudara bagaimana kita merubah masa depan Masa depan seseorang bisa mengalami perubahan yang radikal Atau perubahan besar Ketika mengambil keputusan yang tepat Berdasarkan respon yang benar Meskipun dampak kesalahan masa lalu masih berpengaruh Namun berubah menjadi hal-hal yang berguna serta membangun Ada waktu-waktu di dalam perjalanan hidup kita Kita perlu mengambil keputusan yang tepat Dan membuat kita itu mengalami shifting pergeseran Dan masuk tepat sesuai dengan rencana kehendak Tuhan Nanti kita lihat apa maksudnya Lewat kisah perjalanan yang namanya seorang namanya Yehuda Tapi ngomong-ngomong mencapai tujuan Ibarat anak tangga Bapak Ibu Saudara Anak tangga ini alat yang membantu kita untuk kita Naik ke tempat yang lebih tinggi Tapi dalam perjalanan hidup kita yang sesungguhnya Satu saat kita perlu menentukan Apakah kita hidup tetap ikut dosa Tetap berontak sama Tuhan Atau kita mau mengikuti apa yang jadi rencana kehendak Tuhan Di beberapa anak tangga tertentu Kita masih bisa berdiri di atas dua perahu Satu tangga lagi bisa gak? Bisa Tapi satu tangga lagi saya gak bisa Mungkin Bapak Ibu Saudara yang bisa split Bisa pasar benat kiri kanan aman Dalam perjalanan hidup kita Kita gak bisa beri di atas Dua perahu, dua anak tangga yang membawa kita ke atas Yang satu hidup di dalam dosa Yang pasti akan menjatuhkan, menghancurkan kita Kita harus memilih Gak apa-apa pasar benat 2023 aja Saya sedikit-sedikit dosa Nipu-nipu orang ya gak apa-apa kok Tapi dalam pergeseran kita Kalau kita mau masuk rencana Tuhan yang tepat Yang sempurna kita harus milih Gak bisa dua-duanya Dan doa saya kita akan memilih ke sini Untuk kita berjalan menapaki terus Makin lama makin tinggi dalam rencana kehendak Tuhan Dalam perjalanan kehidupan kita Itulah maksud saya ada keputusan-keputusan yang tepat Yang harus kita ambil supaya Kita akhirnya bergeser masuk ke dalam Rencana Tuhan Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan Merubah bukan berarti kita merubah masa depan Semau kita sendiri Rancangannya tetap rancangan Tuhan Tapi kita masuk sesuai dengan apa yang dia kehendaki Nah kita akan belajar bagaimana Yehuda Bergerak dari dua kaki ini Dia bergerak Menjadi mempunyai masa depan yang cerah luar biasa Tapi kita lihat terlebih dahulu Masa lalu Yehuda kayak apa Ini anak-anak atau orang yang menjengkelkan sekali Tapi kita lihat di dalam kejadian 37 Ayat 18 sampai ayat 22 Mari kita lihat masa kecil atau masa muda Daripada Yehuda Dan termasuk kakak-kakaknya Kejadian 37 ayat 18 Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka Ia itu siapa Yusuf Kepada mereka mereka itu 10 saudara-saudara Yusuf Tetapi sebelum ia dekat pada mereka Mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya Kata mereka seorang kepada yang lain Lihat tukang mimpi kita itu datang Sekarang marilah kita bunuh dia Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini Lalu kita katakan seekor binatang buah setelah menerkamnya Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu Ketika Ruben mendengar hal ini Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka Sebab itu katanya janganlah kita bunuh dia Lagi kata Ruben kepada mereka Janganlah tumpahkan darah Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini Tetapi janganlah apa-apakan dia Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka Dan membawanya kembali kepada ayahnya Dalam kitab kejadian diceritakan ada satu keluarga Keluarga Yaakub Yaakub punya 12 anak Dan Yusuf adalah anak yang paling dicintai Sehingga 10 kakaknya iri hati Karena iri hatilah semuanya sepakat Mau bunuh Yusuf adiknya sendiri Meskipun sama bapak lain ibu memang dari ceritanya Tapi kan tetap saudaranya mereka Bayangkan ya bapak ibu saudara Orang yang iri hati Berani untuk bahkan menghilangkan nyawa orang Mungkin kita berkata pasal benet menghilangkan nyawa gak berani lah Ya tapi kita bisa bunuh karakter orang Atau cerita gosip Atau cerita fat Fitnah atau dusta Hanya karena kita iri Gak suka sama seseorang Bahkan alkitab kita juga mencatat kan Kisah mengenai Saul dengan Daud Bapak ibu saudara masih ingat ceritanya Daud mengalahkan Goliat Sejak hari itu belasan tahun Yang dalam pikirannya Saul karena iri Karena dipuji-puji Saul hanya membunuh beribu-ribu Daud berlaksa Laksa itu artinya ribu kali ribu Gak terima dong Saul Raja pendahulunya Sejak hari itu Ketika dia dikuasai iri hati Berbelas-belas tahun Yang dipikirannya bukan mengalahkan musuh Menyelesaikan rencana kehendak Tuhan Saul berpikir strategi Gimana cara menghilangkan nyawa Daud Selalu iri hati Kalau sudah melekat dalam hati kita Hidup kita rusak Kesehatan mental kita terganggu Apalagi setelah pandemi COVID-19 Isu mental health Kesehatan mental itu Santer heboh sekali Karena sepanjang pandemi Menyisakan banyak PR sampai hari ini Kesehatan mental Kesehatan jiwa Seseorang terganggu Gak semua sih Masuk rumah sakit jiwa Tapi Itu juga menjadi pertanda Suatu saat mungkin Kalau terlalu berlebihan Bisa masuk rumah sakit jiwa Salah satunya adalah Perasaan iri hati Dan itu menguasai Sepuluh kakaknya Yusuf Sehingga mereka rela dan tega Membunuh adiknya Sendiri Bapak ibu saudara Kalau kita gak sembuh Dari luka hati Yang kayak begini Karena iri Sampai seterusnya Sampai seterusnya Masa depan kita bergeser Jauh daripada kehendak Dan rencana Tuhan Kita perlu sembuh Kenapa kita iri hati Karena kita melihat Orang lain punya Kita gak punya Kita gak terima Apalagi Kita lihatnya di media sosial Media sosial itu kan memang Untuk pamer Bapak ibu saudara Kan jarang ya Yang isinya itu Pergumulan Tantangan hidup Isinya itu kan Pamer Baru beli barang branded Baru jalan-jalan Kita tambah Tambah gak terima Apalagi kita kenal orang itu Ya orang itu tuh gak sungguh-sungguh ikut Tuhan Gak rajin ke gereja Gak CG kayak kita Gak pelayanan Kita tambah mendidih Darah kita Bapak ibu saudara Kenapa kita iri Karena kita melihat Orang lain punya Kita gak punya Membuat hati kita Makin kosong Makin gak sehat Secara mental kita Lihat nanti Yehuda Bahkan Ketidaksehatan itu Akhirnya merambat Kepada pernikahan Yang kacau Dan perlu Campur tangan Tuhan Untuk menyembuhkan kita Kakak-kakaknya iri hati Bapak ibu saudara Di dalam Perjalanan hidup kita Yang serba sibuk Serba cepat Kita kan pengennya cepat Internet aja Dulu 3G 4G Sekarang sudah mulai Ke arah 5G Saya kalau bawa handphone saya Ke Solo Semarang kok belum ya Saya juga gak tau Mungkin daerah tertentu ya Ke kantor ini Kadang-kadang berubah dari 4G Tiba-tiba sinyalnya jadi 5G Tapi gak lama 4G lagi Nah kita itu kan pengen cepat Nah di tengah-tengah dunia Yang begitu ras Yang begitu sibuk Dan cepat Dari waktu ke waktu Kita perlu merenung Dan menghitung Kebaikan Anugerah Tuhan Jangan apa yang kita Gak miliki Apa yang Tuhan Sudah taruh Dalam hidup kita Termasuk Nafas yang kita Yang Tuhan beri Coba narik nafas semua Keluarkan nafas kita Enakan kita Masih bisa bernafas Dengan Leluasa Saya setiap Senin Besok Pasti jadwal saya Untuk lari gunung Trail run Sepanjang lari itu Saya selalu Ngucap syukur Sama Tuhan Thank you Tuhan Saya masih bisa lari Apalagi sudah Masuk musim penghujan ini Bagi kita pelari-pelari gunung Tambah seneng Karena kan hujan Badannya gak capek-capek gitu Kadang ya kepleset Basah Kotor Sampai Bercanda sama teman-teman Kita tuh cari apa sih Udah lari bayar Kepeleset Kotor Ini cari apa sih kita ini Sambil bercanda Maksudnya kita lari itu Cari apa sih Ya cari apa ya Betul juga ya Tapi karena enjoy Dan selalu mengucap syukur Bisa lihat pemandangan Bisa lihat yang ijo-ijo Ijo duit Maksudnya pasar berat Bukan Daun Daun Sawah Aduh Pengalaman yang Menyenangkan sekali Banyak hal yang kita bisa syukuri Sepanjang saya lari Saya berkata Terima kasih Tuhan Saya masih bisa lari Masih bisa nafas Saya punya kaki bisa lari Thanks God Thank you Tuhan Banyak hal yang kita bisa syukuri Kakak-kakaknya Yusuf Iri Berakhir Kepada Perencanaan Pembunuhan Menghilangkan nyawa Ngeri loh Bapak Ibu Saudara Kalau kita tidak bisa Settle dengan ini Kita tidak bisa sembuh Dengan ini Dan berkata Tuhan Terima kasih Semua yang ada padaku Itu semua Karena kasih karunia Tuhan Kalaupun tidak ada padaku Berarti itu pun Atas kehendakmu Kalau kita bisa Settle dengan hidup Kayak begitu Kita dengan orang lain Itu bisa jadi berkat Dan berdamai Dari sepuluh Lihat lebih lanjut lagi Karakter kakaknya Yusuf Salah satunya Yehuda Lalu kata Yehuda Kepada saudara-saudaranya itu Apakah untungnya Kalau kita membunuh Adik kita itu Dan menyembunyikan darahnya Marilah kita jual dia Kepada orang Ismail ini Tetapi Janganlah kita Apa-apakan dia Karena ia saudara kita Darah daging kita Dan saudara-saudaranya Mendengarkan perkataannya itu Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat Yusuf diangkat ke atas Dari dalam sumur itu Kemudian dijual Kepada orang Ismail itu Harga dengan harga 20 shikal perak Lalu Yusuf Dibawa mereka ke Masyir Di antara 10 kakaknya yang iri Yehuda ini lebih keterlaluan Dia ini tipi orang Yang saya sebut oportunis Oportunis itu artinya gini Dia ingin mengambil Keuntungan bagi diri sendiri Bahkan di atas Penderitaan orang lain Gak peduli orang lain Mau rugi Mau bangkrut Yang penting Gua kaya Berhasil Dan sukses Itu orang oportunis Dan di Yehuda Salah satu kakaknya Yusuf Punya karakter begitu Buktinya apa Dia yang beride Daripada kita bunuh Gak dapet apa-apa Gak dapet cuan Kita jual aja dapet cuan Waktu itu harga budak Kalau dijual beli Alkitab kita juga mencatat Harga budak itu 30 shikal perak Bukan 20 30 Yesus waktu perjanjian baru Dijual oleh Judas Judas ini juga keterlaluan Judas Iskariot Menjual gurunya sendiri 30 shikal perak Jadi dia itu Tidak menghargai Yesus Sebagai gurunya Tidak menghargai Yesus sebagai Tuhannya Dia menghargai Yesus Sama seperti budak Dijual 30 keping perak Nah Yehuda lebih keterlaluan Dia jual adiknya sendiri Di diskon 30% Harganya cuma 20 shikal perak Yang penting laku Laris manis Gue dapat untung Dijual murah pun Tidak apa-apa Bayangkan ya Yehuda Itu punya karakter Yang demikian Dimulai dengan Iri hati Yang dia miliki Berujung kepada dia Menjual adiknya sendiri Yang penting Dapat bati Dapat untung Itulah orang oportunis Bapak ibu saudara Kenapa orang punya karakter Yang demikian Ternyata penelitian Meneliti Manusia itu Punya tiga kebutuhan Dasar Sandang pangan Dan papan Bukan Bukan yang Soal yang fisik Tapi soal yang dalam hati Itu tiga kebutuhan Pertama butuh dihargai Atau berharga Sehingga orang Makanya mati-matian Punya prestasi Punya pencapaian yang tinggi Karena dia merasa Semakin aku berprestasi Semakin harga diriku tinggi Makanya orang beli barang branded Karena untuk menaikkan Harga dirinya Tapi anda beli barang branded Harga diri anda naik gak? Gak naik Kecuali anda beli barang branded Karena memang Ada kualitas tertentu Misalnya Karena barang yang kawai Yang murah Kualitasnya gak bagus Yang branded Kalau kualitasnya oke Ya dipakai lebih tahan lama Tapi kalau harga diri kita Kita taruh disitu Kita salah besar Kebutuhan yang kedua Yang dibutuhkan oleh manusia Adalah kebutuhan Rasa berguna Kalau orang merasa gak berguna Bangun pagi lemes Gak punya semangat hidup Hidup terasa membosankan Kecuali waktu-waktu tertentu Kita lagi jenuh ya Kita juga bisa jenuh Tapi kalau sepanjang umur kita Sepanjang seumur hidup kita Kita selalu tidak bersemangat Setiap hari kita bangun pagi Sederhana Pasti kamu gak punya tujuan Pasti anda gak punya tujuan yang jelas Pasti anda gak punya sesuatu Yang anda perlu kejar Kalau anda punya sesuatu Yang anda kejar Tujuan Rasa berguna Selalu kita bangun pagi Dengan sebuah kegairahan Dalam hati Kebutuhan yang ketiga Adalah rasa dicintai Dan kita gak bisa dapatkan Perasaan itu Dari pasangan hidup kita Sekalipun Suami atau istri kita Itulah sebabnya Orang yang masih kosong Di hatinya Dia berharap Suami atau istrinya Memenuhi Kebutuhan rasa dicintai Yang harusnya dari Tuhan Dia akan menuntut Menunjuk pasangannya Termasuk Wahai adik-adikku Yang belum menikah Kalau engkau berpikir Dapat pacar Menikah Kekosongan dalam hatimu Terisi dengan kasih yang sejati Salah besar Karena sampai selamanya Pasangan kita Tetap bisa mengecewakan kita Kasihnya gak sempurna Kalau kita berharap Kasih pasangan kita sempurna Kita akan selalu kecewa Dengan pernikahan kita Itulah sebabnya Banyak orang berakhir Berujung Kepada perceraian Karena cinta yang dikeberikan Oleh pasangannya Tidak seperti yang diharapkan Dan kita perlu menemukan Tiga hal yang hilang Atau kebutuhan dasar itu Dari Tuhan sendiri Berharga kita Berguna kita Maupun dicintai Tuhan mencintai kita Bahkan jauh sebelum kita Jadi orang Kristen Jauh sebelum kita melayani Jauh sebelum kita memberi Dia sudah mati Di atas kayu salib 2000 tahun lalu Kasihnya Kasih yang keras kepala Mau kita terima dia Gak terima dia Dia sudah mati Di atas kayu salib Mau kita satu saat Murtad meninggalkan dia Dia sudah bayar Harganya full Penuh 2000 tahun lalu Kalau kita tidak Sembuh Tidak pulih Seperti Yehuda Dia rela Menjual adiknya sendiri Bapak ibu saudara Kita perlu berubah Dari karakter ini Janganlah menjadi Orang yang oportunis Selalu kemana-mana Kita melihat Apa yang kita bisa Ambil keuntungan Dari orang lain Untuk kita Entah di keluarga kita Di tempat pekerjaan kita Bahkan termasuk di gereja Kalau kita datang ke gereja Jangan kita berpikir Keuntungan apa yang aku dapat Siapa yang orang bisa Aku jual produk saya Siapa yang aku bisa Cari utangan Sama orang itu Sepanjang motivasi kita begitu Kita tak akan Pernah bisa bertumbuh Kita masih berada Seperti Yehuda Masih berada di sisi ini Orang yang oportunis Sebelum kita bergeser Masuk ke dalam tahun 2024 Kita perlu bergeser Jangan kaki kita Di dua anak tangga ini Pilih rencana kehendak Tuhan Satu persatu kita naiki Kita perlu berubah Dan masa depan kita Menjadi masa depan yang cerah Nanti saya akan tunjukkan Kepada Anda Yehuda yang kacau begitu Bergeser karakternya Tiba-tiba Masa depannya berubah Secara ajaib Oleh karena itu Saya catat demikian Seseorang yang tidak memiliki Gambar diri yang sehat Tidak mungkin dapat Mengasihi orang lain Karena hanya orang Yang dapat Mengasihi diri sendiri Dengan benar Akan mampu Mengasihi orang lain Seperti dirinya sendiri Bahkan Yesus berkata Apakah sihilah sesamamu manusia Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri Kenapa kita tidak bisa Mengasihi orang lain Kenapa kita selalu Oportunis mencari Untuk kepentingan kita Karena memang hati kita Masih kosong Selama kita belum pulih Ya selama itu pula Kita perlakukan orang Kita hanya memanfaatkan Orang lain Bahkan perhatikan Yehuda yang belum pulih ini Dia memasuki pernikahan Bahkan pernikahannya pun Menjadi pernikahan yang kacau Mari kita lihat pernikahan Yehuda Kejadian 38 Ayat 1 Sampai ayat 5 Bahkan menikah pun Bukan solusinya Kejadian 38 Ayat 1 Pada waktu itu Yehuda meninggalkan Saudara-saudaranya Dan menumpang Pada seorang adulam Yang namanya Hira Disitu Yehuda melihat Anak perempuan Seorang kanaan Nama orang itu Ialah Syua Lalu Yehuda kawin Dengan perempuan itu Dan menghampirinya Perempuan itu mengandung Lalu melahirkan Seorang anak laki-laki Dan menamai anak itu Er Sesudah itu Perempuan itu Mengandung lagi Lalu melahirkan Seorang anak laki-laki Dan menamai anak itu Onan Kemudian perempuan itu Melahirkan seorang Anak laki-laki Sekali lagi Dan menamai anak itu Syela Yehuda sedang berada Di Kesib Ketika anak itu Dilahirkan Seorang yang tidak pulih Yehuda meninggalkan Keluarganya Tinggal di daerah Adulam Hira Itu tanah kanaan Dan menikah Dengan wanita kanaan Padahal Tuhan sudah Berpesan kepada Abraham Jangan menikah Dengan perempuan kanaan Karena perempuan kanaan Itu menyembah berhala Bukan berarti Tuhan itu Rasis Tapi karena mereka Menyembah berhala Orang yang menikah Dengan penyembah berhala Sebentar lagi Dia akan menyembah berhala Contohnya Salomo Raja Israel Dia punya seribu istri Menyembah berhala Akhirnya dia pun Jadi menyimpang Menyembah berhala Meninggalkan Tuhan Tuhan memerintahkan Supaya mereka Tidak boleh menikah Sembarangan Tapi karena Yehuda Perasaan irinya Tidak diselesaikan Jiwanya Tidak sehat-sehat saja Akhirnya Pernikahannya pun Dikerjakan dengan Sembarangan Kalau kita baca Ayat berikutnya Karena hari ini Bukan seminar keluarga Bapak-Ibu Saudara Nanti Anda bisa baca Di rumah Nanti R mati Onan pun mati Anak kedua Bentar lagi Syiela anak ketiga Pun terancam gitu Cuman Yehuda Akhirnya sadar Tiba-tiba Seperti kutuk Yang turun-temurun Ini mati karena jahat Ini mati karena jahat Anaknya Bahkan kehidupan Seksualnya Yehuda Pun juga kacau Kita lihat Kejadian 38 Ayat 15 Kejadian 38 Ayat 15 Ketika Yehuda Melihat dia Disangkanyalah dia Seorang perempuan sundal Atau bahasa kita Sehari-hari Maaf Pelacur Karena ia menutupi mukanya Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan Perempuan yang di pinggir Jalan itu Serta berkata Marilah aku mau Menghampiri engkau Atau bahasa sehari-hari Aku mau tidur dengan engkau Sebab ia tidak tahu Bahwa perempuan itu Menantunya Tanya perempuan itu Apakah yang akan Kau berikan kepadaku Jika engkau Menghampiri aku Atau jika enggak Aku tidur dengan engkau Bayangkan Bahkan kehidupan seksual Yehuda pun kacau Kalau kita menemukan Orang kayak jenis Yehuda Berani jual adiknya Mau bunuh adiknya Pernikahannya kacau Enaknya diapain Atau enaknya Masa depannya Kayak apa ya Bapak ibu saudara Ini masa depannya Masih hancur-hancuran Tapi satu ketika Nanti di Alkitab kita Diceritakan Terjadi pergeseran Karakter Memang tidak Diceritakan Kenapa yang menyebabkan Yehuda berubah Tapi perubahannya apa Nanti kita pelajari Karena itu penting sekali Karena itu akhirnya Merubah masa depan Yehuda Kalau Anda yang rindu Merubah masa depanmu Merubah bukan berarti Kita kontrol masa depan Tapi maksudnya adalah Akhirnya kita punya Karakter yang sesuai Dengan Tuhan Dan boom Rencana Tuhan yang terjadi Kita harus belajar Dari kisah Yehuda Memang Alkitab Tidak menceritakan Apa penyebab Yehuda berubah Tapi saya sih Berfikir dan merenung Bukankah Tuhan itu Selalu berbicara Kepada kita Roh Kudus berbicara Menegur kita Kalau kita salah Kita denger kotbah Kita diingatkan Seperti hari ini Di CG Sharing Firman Kita diingatkan Dan lewat Kejadian Atau peristiwa Bahkan yang tidak Menyenangkan sekalipun Tuhan sedang berbicara Makanya kalau kita Punya masalah tekanan Jangan salahkan Orang lain Bapak Ibu Saudara Pasti Tuhan itu Mau ngomong sesuatu Pasti Tuhan itu Mau berbicara Nah masalahnya Kita sering abai Kita sering Protesnya dulu Yang keluar Gak terimanya dulu Gak keluar Padahal Tuhan lagi Mau ajar kita Baik lewat Firman Tuhan Yang kita baca Setiap hari Lewat kotbah Seperti ini Sharing di CG Kita punya sahabat Rohani Kita punya pemimpin Rohani Mungkin tiba-tiba Ngomong Mengingatkan kita Atau bahkan Lewat kejadian Dan peristiwa Tuhan itu Pasti bicara Nah memang Yehuda Sadarnya kapan Atau sadarnya Karena peristiwa Apa memang Tidak diceritakan Yang diceritakan Perubahannya Tapi seperti yang Saya jelaskan tadi Tuhan itu berbicara Kepada kita Setiap waktu Lewat hati Nurani kita Lewat suara hati Kita Lewat orang lain Bahkan lewat Peristiwa Dan kejadian Bahkan lewat Peristiwa yang Gak enak Tuhan sedang Berbicara keras Kadangkala Di peristiwa Tidak enak Jangan salahkan Orang lain Jangan salahkan Keadaan Jangan salahkan Pasanganmu Jangan salahkan Orang tuamu Dia sedang menarik Perhatianmu Supaya engkau Lihat dan aware Akan apa yang Tuhan mau Beritakan Kepada kita Oleh karena itu Amsal berkata Pukulan itu Membersihkan hati Kalau kita Diomongin Baik-baik Gak bisa Seperti kita Panggil anak kita Waktu masih kecil Suruh mandi Nah mandi Papa hitung Sampai Seribu Kepanjangan ya Sampai tiga Kita jam itu Sampai tiga Nah mandi Nanti dulu Masukin game Nah mandi Papa hitung Sampai tiga ya Satu Dua Overtune kita Tiga Langsung anak kita Lari Dia tahu Ayahnya sudah marah Tingkat dewa Katanya asap Sudah diubun-ubun Kepala Kenapa nada kita Meninggi Karena kita serius Ngomong kepada Anak kita Atau disuruh Belajarlah Bukan hanya Suruh mandi saja Karena kita tahu Belajar penting Buat masa depan dia Kadang-kadang Tuhan izinkan Pukulan Karena Amsal Berkata Pukulan itu Membersihkan hati Supaya kita Akhirnya Ditarik perhatian kita Oh iya Tuhan mau ngomong Apa ya Kadang-kadang Seolah-olah Tidak literal Seolah Tuhan Menampar kita Supaya kita Terbangun Dari kebiasaan Buruk Dari dosa kita Dari sikap kita Yang oportunis Mungkin Tapi kembali Trigernya apa Tidak dicatat Tapi perubahan Inilah yang menyebabkan Masa depan Yehuda Berubah Kita lihat Perubahannya Luar biasa Kejadian 43 Ayat 1 Kejadian 43 Ayat 1 Ini dalam cerita Seluruh dunia Kelaparan Karena ingat Yusuf mengartikan Mimpi Firaun 7 tahun kelaparan 7 tahun kelimpahan Inilah cerita Mereka sedang kelaparan Kejadian 43 Ayat pertama Tetapi hebat sekali Kelaparan di negeri itu Dan setelah gandum Yang dibawa mereka Dari Mesir Habis dimakan Berkatalah ayah mereka Pergilah pula Membeli sedikit Bahan makanan untuk kita Lalu Yehuda menjawabnya Orang itu telah Memperingatkan kami Dengan sungguh-sungguh Kamu tidak boleh Melihat mukaku Jika adikmu Tidak ada bersama-sama Dengan kamu Jika engkau mau Membiarkan adik kami Pergi bersama-sama Dengan kami Maka kami mau pergi Kesana dan membeli Bahan makanan bagimu Yehuda lagi ngobrol Sama papahnya Yaakub Tetapi jika engkau Tidak membiarkan dia pergi Maka kami tidak akan Pergi kesana Sebab orang itu Atau Yusuf Telah berkata kepada kami Kamu tidak boleh Melihat mukaku Jika adikmu Itu tidak ada Bersama-sama dengan kamu Lalu berkatalah Israel Israel itu Yaakub Ayahnya Yehuda Mengapa kamu Mendatangkan malapetaka Kepadaku Dengan memberitahukan Kepada orang itu Bahwa masih ada Adikmu seorang Jawab mereka Orang itu Telah menanyai kami Dengan seksama Tentang kami sendiri Dan tentang Sanak saudara kita Masih hidupkah Ayahmu Adakah adikmu lagi Dan kami telah memberitahukan Semuanya Kepadanya Seperti yang sebenarnya Bagaimana kami dapat Menduga Bahwa ia akan berkata Bawalah kemari Adikmu itu Lalu berkatalah Yehuda Kepada Israel Ayahnya Biarkanlah anak itu Pergi bersama-sama Dengan aku Maka kami akan Bersiap dan pergi Supaya kita tetap Hidup Dan jangan mati Baik kami maupun Engkau Dan anak-anak kami Ayat 9 Akulah yang menanggung dia Engkau boleh menuntut dia Daripada aku Jika aku tidak Membawa dia Kepadamu Dan menempatkan dia Di depanmu Maka akulah yang berdosa Terhadap engkau Untuk selama-lamanya Ini cerita Kelaparan 7 tahun Sampai Yaakub Sekeluarga Kurang makanan Dan Yehuda Dalam percakapan ini Karakter dulu Yang oportunis Yehuda yang dulu Jual adiknya Demi 20 keping perak Karakternya dia Berubah Dia berkata Biarkan aku pergi Aku yang nanggung Gak apa-apa Dulu dia korbankan orang Sekarang dia korbankan dirinya Supaya ayahnya bisa makan Supaya kakak-kakaknya bisa makan Supaya 70 orang Karena Yaakub itu 70 seisi keluarganya Taunya dari mana Nanti waktu mereka pindah Ke Gosien Karena Yusuf akhirnya Mengungkapkan siapa dirinya 70 orang pindah ke Gosien Yehuda memikirkan 70 orang yang kelaparan Di rumahnya Yehuda telah berubah Dulu pijakan kakinya Menjadi orang oportunis Di anak tangga tertentu Entah karena peristiwa Apa tidak dicatat Dalam Alkitab Dia memutuskan Berjalan ke sini Aku saja yang berkorban Wow Dulu dia korbankan Orang lain Sekarang dia korbankan Dirinya untuk orang lain Tiba-tiba Masa depannya bergeser Ketemu dengan rencana Tuhan Nanti saya akan tunjukkan Kepada Anda Masa depan Yehuda Amazing Untuk meneguhkan Perubahan karakter dia Akhirnya dia pergi ke Mesir Ketemu dengan Yusuf Ceritanya begitu ya Mari kita lihat Ayat-ayat Kejadian 44 Kejadian 44 Ayat 30 Sampai 34 Akhirnya Yehuda Diizinkan papahnya Pergi ke Mesir Nah di Mesir Dia ketemu dengan Yusuf Penguasa Mesir waktu itu Kejadian 44 Ayat 30 Maka sekarang Apabila aku datang Kepada hambamu Ayahku Dan tidak ada bersama-sama Dengan kami Anak itu Padahal ayahku Tidak dapat hidup Tanpa dia Tentulah akan terjadi Apabila dilihatnya Anak itu Tidak ada Bahwa ia akan mati Dan hamba-hambamu Ini akan menyebabkan Hambamu Ayah kami yang Ubanan itu Turun ke dunia Orang mati Karena duka cita Tetapi hambamu Ini telah menanggung Anak itu Terhadap ayahku Dengan perkataan Jika aku tidak Membawanya kembali Kepada Bapak Maka akulah Yang berdosa Kepada Bapak Untuk selama-lamanya Oleh sebab itu Baiklah hambamu Ini tinggal Menjadi budak Tuanku Menggantikan Anak itu Dan biarlah Anak itu pulang Bersama-sama Dengan saudara-saudaranya Sebab Masakan aku Kata Yehuda Pulang kepada Ayahku Apabila anak itu Maksudnya Adik yang paling kecil Benyamin Tidak bersama-sama Dengan aku Aku tidak akan Sanggup Melihat nasib Celaka Yang akan Menimpa Ayahku Yehuda Telah berubah Dulu dia jual Adiknya Jadi budak Sekarang dia berkata Aku jual diriku Jadi budak Supaya Adikku Benyamin Bisa pulang Supaya Keluargaku Bisa makan Aku berkorban Untuk keluargaku Dulu dia Korbankan orang lain Demi keuntungan dia Karakternya Berubah Terjadi Pergeseran Masa depan Dulu dia Manfaatkan orang Sekarang dia Tahu hidupnya Dia berikan Supaya orang lain Mengalami Sesuatu yang baik Dan inilah karakter Kerajaan sorga Oleh karena itu Kalau kita pelajari Sepanjang Alkitab Alkitab Tuhan kita Tidak mengajar kita Menuntun kita Kepada yang namanya Kesuksesan Alkitab Atau kerajaan sorga Menuntun kita Beyond success Diluar sukses Atau di atas sukses Melampaui sukses Namanya Fruitful Berbuah penuh Berbuah lebat Apa bedanya Sukses itu Pasti Bersumber Berpusat pada diri sendiri Yang penting Gua kaya Hebat Terkenal Punya Punya Banyak hal Dalam hidup Tapi kalau Fruitful Sumbernya di Tuhan Apa maksudnya Fruitful Atau berbuah lebat Alkitab Perjanjian lama Sampai perjanjian baru Konsepnya sama Tuhan ingin kita Berbuah lebat Apa itu berbuah Bapak ibu saudara Kalau kita lihat Pohon Pohon buah-buahan Kita gak akan Pernah lihat Pohon itu lagi sibuk Memakan buah Yang dihasilkan sendiri Ada yang pernah lihat Pohon jeruk Ranting-rantingnya sibuk Makanin jeruk Yang dihasilkan sendiri Kalau ada tolong Difoto Bapak ibu saudara Tapi buah Yang dihasilkan Pasti dinikmati Pihak lain Entah hewan Binatang Juga ada yang makan buah Entah kita manusia Yang makan buah Jadi konsep Berbuah itu adalah Hidup kita berguna Hidup kita berdampak Hidup kita Bermanfaat Hidup kita memberikan efek Pastor Bennett Saya juga memberikan efek Cuman efek negatif Ya itu juga salah Bapak ibu saudara Efeknya harus efek yang benar Efek yang positif Saya berikan efek loh Pastor Bennett Kemana pun saya pergi Orang selalu jengkel Dengan saya Ya kita yang salah Berarti Satu saat ada seorang jemaat Di satu kota Minta waktu Ketemuan dengan saya Dan dengan istri Kita bertiga berbicara Sepanjang bicara Dia sudah nangis Dari awal Karena kita kenal dia Sejak dia masih Student Lalu bertumbus Lulus Kerja Dia nangis Dia berkata Sorry Dia panggil saya Koh Istri saya Sorry Koh Benat Sorry Karena sepanjang Saya dulu Joined gereja Waktu masih muda Terus Setelah kerja Juga tetap gereja Kadang keluar gereja Cari gereja lain Terus kembali lagi ke kita Dia selalu ketemu orang Itu selalu timbul Pertengkaran Selalu timbul masalah Nah dia pikir orang lain Yang bermasalah Dia gak sadar Dia sumbernya Bapak ibu saudara Kalau kita mungkin konflik Tengkar satu dua orang Ya masih namanya manusia Masih kita bisa Tapi kalau dimanapun Di tempat pekerjaan Kita selalu Menjadi problem Masalahnya Di keluarga Sama di gereja Sama anda pindah Dimanapun selalu sama Eh bapak ibu saudara Berarti problemnya Di kita Bukan di orang lain Sampai engkau menyadari Dan berubah Baru disitik itulah Masa depanmu bergeser Kalau enggak Enggak akan pernah bergeser Sambil Jumat kami itu cerita Saya dengan istri Lihat-lihatan Satu sisi Ya kami ikut terharut Ceritanya dia Tapi seneng dalam hati Karena yes Akhirnya dia menyadari Kesalahan Dan kekeliruannya Selama ini Karena dia sadar Hidupnya telah menjadi Troublemaker Hidupnya Telah menjadi Menyusahkan Merepotkan Selalu menimbulkan Kekacauan Keributan Dan lain sebagainya Dimana-mana Sampai dia menyadari Akhirnya Sejak hari itu Pernikahannya beda Pekerjaannya beda Pelayanannya pun beda Kita perlu menyadari itu Bapak ibu saudara Dan Yehuda Kembali berkata Aku yang jadi budak Dan saya tulis demikian Perkataan yang tidak egois Dari Yehuda Hasilnya ini Melunturkan Kekakuan hati Yusuf Waktu itu Yusuf adalah Penguasa Mesir Yang mungkin kecewa Atau trauma Karena pengalaman masih kecil Kan tadi Yusuf mau dijual Mau dibunuh Yang diperlakukan dengan kejam Oleh kakak-kakaknya Perkataan Yehuda Telah menyembuhkan Luka hati Ketika kita tidak berpusat Pada diri sendiri Seorang suami Istrimu nanti Sembuh luka hatinya Istri juga sama Ketika kamu tidak berpusat Pada dirimu sendiri Ketika orang tua Tidak berpusat pada diri sendiri Menunjukkan kasih Ke anak-anak pun demikian Di gereja Atau dimanapun Luka hati yang menganga Berpuluh-puluh tahun Itu bisa sembuh Dengan ajaib Ketika ada perkataan Yang tidak egois Yehuda berbicara Aku saja yang jadi budak Dia tidak tahu Itu Yusuf Tapi dia sudah berkata dulu Aku yang jadi budak Aku korbankan diriku Supaya keluarga ku bisa makan Supaya ayahku jangan kecewa Karena Benyamin adiknya Nanti kalau gak pulang Ayahku mungkin bisa mati Berdiri Kena sarangan jantung Mungkin pikirannya Aku yang berkorban Yehuda yang berubah Masa depannya Bum berubah Kita perhatikan Bagaimana masa depan Yehuda Ayat terakhir Setelah itu kita selesai Kejadian 49 Ayat yang ke delapan Ini kata-kata terakhir Yaakub Kata-kata berkat Yaakub kepada Yehuda Kejadian 49 Ayat 8 Yehuda Engkau akan dipuji Oleh saudara-saudaramu Tanganmu akan menekan Tengkuk musuhmu Kepadamu akan sujud Anak-anak ayahmu Yehuda adalah seperti Anak singa Setelah menerkam Engkau naik ke suatu Tempat yang tinggi Hai anakku Ia meniarap Dan berbaring Seperti singa jantan Atau seperti singa betina Siapakah yang berani Membangunkannya Tongkat kerajaan Tidak akan beranjak Dari Yehuda Amazing Ataupun lambang pemerintahan Dari antara kakinya Sampai dia datang Yang berhak atasnya Maka kepadanya Akan takluk Bangsa-bangsa Ia akan menambatkan Keledainya pada pohon anggur Dan anak keledainya Pada pohon anggur Pilihan Ia akan mencuci Pakainya dengan anggur Dengan bajunya Dengan darah buah anggur Matanya akan merah Karena anggur Dan giginya akan putih Karena susu Apa itu maksudnya Pasar berat Anggur sana Anggur sini Maksudnya ini saya tulis Yehuda menerima berkat Yang panjang Dan positif Dari ayahnya Yang dipenuhi Dengan pernyataan Yang menyoroti Kualitas kepemimpinan Yang sangat baik Yang sangat positif Bahkan Dari garis keturunan Yehuda Akan lahir dua raja besar Sepanjang sejarah Pertama Daud Kedua Yesus sendiri Juru selamat kita Lahir dari garis keluarga Yehuda Ketika seseorang Meresponnya dengan benar Yang dulunya oportunis Memanfaatkan orang lain Berubah menjadi fruitful Karena itu prinsip Kerajaan sorga Bahkan masa depan Bahkan anak cucunya pun Sampai berapa generasi ini Belasan generasi berubah Amazing Oleh karena itu Kalau kita berbicara Ngikut Tuhan Berkat Tuhan Itu bukan hanya Di generasi kita saja Di generasi anak cucu kita Oleh karena itu Tidak pernah sia-sia Kalau kita mengikut Tuhan Dengan segenap hati kita Taukah Bapak Ibu Saudara Sepanjang cerita Yehuda Dan perubahan karakternya Ada tiga aplikasi Yang saya dorong Kita kerjakan Yang pertama Kenali titik balik Yang merubah masa depan Dari waktu Ke waktu Tuhan berbicara Lewat peristiwa Lewat kejadian Bahkan peristiwa Yang tidak menyenangkan sekalipun Pekalah Tuhan mau berbicara apa Lewat firman Tuhan Seperti ini Lewat nasihat Lewat komunitas Tuhan berbicara Yang kedua Milikilah kerendahan hati Untuk dikoreksi Jangan ke-ke Orang Sunda bilang Karena saya orang Sunda Jangan keras kepala Maksudnya Karena kita perlu bergeser Supaya masa depan kita pun bergeser Yang terakhir Jadilah penyelamat bagi orang lain Maksudnya Hiduplah berbuah penuh Bukan untuk sukses Saya percaya Tuhan Memberkati secara pekerjaan Keuangan Kesehatan Keluarga Wawasan Pengetahuan Pengaruh Ya saya setuju Tuhan pasti akan mengaruniakan itu Tapi ujungnya Pakailah Supaya hidup kita Berdampak Berguna Bermanfaat Bagi orang lain Anak tangga Membawa kita Ketempat yang lebih tinggi Tapi salah menapaki Menapaki Anak tangga Membuat kita tersesat Dan kedua kaki Kita gak bisa terus berada Di antara kedua Anak tangga Yang berbeda Mau ikuti Karakter kita Yang penuh dosa Pasti Satu-satunya akan Jatuh Hancur Atau kita merubah Bergeser Mengikuti apa yang Menjadi kehendak Tuhan Dan terus menapaki Anak tangga Demi anak tangga Sampai kita mengalami Menyelesaikan rencana Kehendak Tuhan Karena ingat Aku tahu kata Tuhan Rancangan apa yang ada Padaku mengenai kamu Rancangan damai sejahtera Dan bukan kecelakaan Untuk memberikan Kepadamu hari depan Yang penuh harapan Kalau kita Mengambil keputusan demikian Masa depan kita Bergeser Dan boom Sesuai dengan Rancangan Tuhan Dan kita berbuah lebat Yang mau mengalami Kasih tepuk tangan Sekali lagi Buah Tuhan kita Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.